Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Arvin kembali share ke teman-teman semua Alhamdulillah sahabat ya, disini daerah Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran Provinsi Lampung Alhamdulillah, 3 hari 3 malam ini digujur hujan sahabat ya Karena sebagian tempat di wilayah Indonesia mungkin banyak yang kemarau saat ini Tapi disini hujan sahabat ya, Alhamdulillah Tapi kita justru dapat imbasnya sahabat ya Dari hujan yang 3 hari 3 malam ini Tanaman cabai admin banyak yang gugur bunganya sahabat ya Dan ada juga seperti ini sahabat ya Buah pada menguning di ujungnya seperti ini Nah sahabat Tani, supaya ini tidak menguning dan bunganya tidak bertambah banyak yang rontok sahabat ya Karena disini hujan 3 hari 3 malam sehingga bunga rontok dan juga buah juga pada menguning seperti ini Nah sahabat Tani, supaya bunga dan buah tidak banyak yang rontok sahabat ya Kita berikhtiar maaf perlu sahabat ya Kali ini admin akan membuat pupuk kembali, pupuk kalsium dari kapur sahabat ya Nah sahabat Tani, untuk bahannya kita hanya menggunakan bahan sederhana saja Dan kebetulan memang disini banyak air kelapa ya Kita akan menggunakan air kelapa Dan bagi teman-teman yang mungkin saja penasaran, pengen mengikuti cara ini Ini tidak baku sahabat ya Tidak harus dengan air kelapa, bisa juga dengan air hujan sebetulnya sahabat ya Atau dengan POC buah ya POC buah yang asam Ini juga bisa dibuat pupuk kalsium sahabat ya Dengan dicampur kapur sahabat ya Oke sahabat Tani, pada video kali ini admin akan menggabungkan antara kapur gamping atau kapur sirih sahabat ya Atau kapur injet sahabat ya Ini kita akan menggunakan 2 kg saja sahabat ya 2 kg ini kita akan campur dengan air 15 liter sahabat ya Nah sahabat Tani, supaya si kapur ini cepat diserap tanaman Maka kita akan tambahkan dengan nitrobakter sahabat ya Yang mana nitrobakter ini adalah bakteri nitrifikasi yang mampu menitratkan pospat ataupun yang lainnya Misalkan juga kalsium sahabat ya Nah sahabat Tani, tujuan pencampuran nitrobakter bersama kapur ini Supaya kalsium pada kapur ini cepat diserap tanaman Karena kalau kalsium dari kapur ini agak lambat diserap tanaman sahabat ya Makanya admin tambahkan nitrobakter ketika membuat pupuk kalsium ini Dan ini juga tidak baku hanya menggunakan nitrobakter sahabat ya Bisa menggunakan POC lain yang sifatnya asam Ataupun justru tanpa bakteri juga bisa Asal kita campur bersama cairan yang pHnya asam sahabat ya Supaya kalsium lebih cepat diserap tanaman Oke sahabat Tani, kita akan membuat pupuk kalsiumnya Dari kapur 2 kg sahabat ya Air kelapa 10 liter kurang lebih sahabat ya Dan nitrobakter 5 liter sahabat ya Jadi total pupuk kalsium kita nanti Ini 15 liter sahabat ya Dan ini admin belinya borongan sahabat Ini setengah karung ini cuma 20 ribu sahabat ya Ini mungkin sudah lama juga di tokonya sahabat ya Jadi ini tidak aktif lagi kapurnya Jadi ini sudah dingin sahabat ya Tapi ini masih bisa kita gunakan Untuk memepuk tanaman sahabat ya Ini pengganti kalsium yang hemat banget Mungkin kalau misalkan ini yang 2 kg dihitung ya Paling 3 ribu lah ya Karena ini sudah jual rugi kata pedagangnya sahabat ya Ini barang sisa admin manfaatkan saja Karena mungkin ini kelamaan juga di toko Jadi seperti ini sahabat ya Ini juga sudah terbuka Ini sebetulnya dari kapur siri sahabat ya Nah sahabat tani Jadi kalau dihitung-hitung mungkin ini 3 ribu saja Kayaknya kurang ya Karena cuma 20 ribu per setengah karung ini Nah sahabat tani Jadi dari 3 ribu ini Kita mendapatkan pupuk kalsium 15 liter Karena air kelapanya gratis sahabat ya Kebetulan disini ngoprah Jadi air kelapanya kita mendapatkan gratisan sahabat ya Ini bonus sahabat ya Oke sahabat tani untuk prakteknya Kita tinggal masukkan kapur ini 2 kg ke dalam wadah 25 liter atau 30 liter Kemudian kita aduk sahabat ya Diaduk disini Kita kasih air kelapa sedikit Dan air kelapa ini bisa diganti dengan air hujan sahabat ya Nah sahabat tani untuk kapur yang sudah tidak aktif lagi seperti ini Pakai tangan juga bisa dalam mengaduknya sahabat ya Dan ini juga bisa diganti dengan kapur lain ya Seperti kapur dolomit sahabat ya Untuk menghemat pupuk kalsium sahabat ya Nah sahabat tani setelah kita aduk sahabat ya Kita masukkan nitrobakter Dan nitrobakter ini Kalau teman-teman punya POC lain Ini bisa diganti dengan POC lain sahabat ya Misalkan teman-teman punya POC mengkudu Juga bisa digunakan Nah admin hanya menggunakan nitrobakter ini saja Sebagai bakteri nitrifikasi dari pupuk kalsium kita Supaya jadi kalsium nitrat sahabat ya Oke sahabat tani Selanjutnya kita aduk sahabat ya Diaduk rata Antara kapur dengan nitrobakter dan air kelapa sahabat ya Kita aduk rata Dan selanjutnya kita tinggal isi dengan air kelapa sahabat ya Kita aduk-aduk hingga merata sahabat ya Terima kasih telah menonton! Ya sahabat tani seperti ini Cara membuat pupuk kalsium murah sahabat ya Modal 3000 aja Bisa mendapatkan pupuk kalsium nitrat 15 liter sahabat ya Oke sahabat tani Semoga tanaman kita baik-baik saja Dan mohon doa restunya Supaya tanaman admin ini Untuk bunga yang rontoknya tidak bertambah Dan buah yang menguningnya tidak bertambah sahabat ya Walaupun disini banyak hujan Tetap kita berikhtiar Dengan dibantu penambahan unsur kalsium Pada akar ya Karena kalsium ini akan admin kocorkan saja Ini untuk yang 2 kilo ini Karena untuk yang spraynya Ada amunisi yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal bicara dosis nih sahabat ya Admin hanya menggunakan setengah gayung ini Per 10 liter air Kemudian kita isi dengan air 10 liter Kemudian kita siram-siramkan pada akar tanaman ya Pada perakaran Nah seperti ini untuk dosisnya Ketika ada cuaca ekstrim seperti ini Ini yang admin melakukan ketika melakukan pemupukan Menggunakan kalsium buatan ini Dari kapur gamping atau kapur siris sahabat ya Terima kasih telah menonton! Oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!